Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Sebelum kita nabaris, yuk kita salatkan terlebih dahulu. Salatullah Salamullah Alhamdulillah Alhamdulillah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Alhamdulillah 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 Amin Amin Baiklah Alhamdulillah 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 Tema kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara menyikapi orang yang menghina kita Tentu ada sebuah cara apabila ada seorang yang menghina kita Salah satu diantaranya kita cara yang paling ampuh adalah kita dengan bersabar Bersabar diri jangan sampai kita melawan Itu yang lebih utama dan lebih afdol adalah bersabar Sebab orang yang menghinakan itu akan dihinakan lagi suatu saat Benar sekali Benar apa tidak? Benar Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah merara Ini ingat ada ancaman Bukan ancaman ya semacam ancaman Ya seperti jadi larangan lah Sekaligus diancam ya gak boleh Berarti ada larangan berarti termasuk ancaman juga ya Tidak boleh saking tidak bolehnya menghinakan Ini menghinainya Dalam surat Al-Hujrat ayat 11 Allah mengatakan berfirman Jadi intinya gini Wahai orang-orang yang bertiman lah ya Janganlah kamu saling mengejek Menghinakan Satu kaum kepada kaum yang lainnya Seorang laki-laki kepada laki-laki lainnya Jadi siapa tahu orang yang kita hina itu Lebih baik daripada kita Walani sa'uni nisain asa ayakun Begitu juga perempuan yang menghinakan Siapa tahu yang dihinainya itu lebih baik Bagi kita Dan sifat menghinakan orang itu sama dengan sombong Sedangkan sombong tak kabur dilahat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini sebagaimana hadis SAW dikatakan ya Jadi tidak akan masuk surga Barang siapa yang di dalam hatinya ada rasa tak kabur Sedikit rasa kabur Fakola rojulur Maka surat Al-Hujrat mengatakan Ina rojula Semuanya laki-laki Yuhibu ayakunasobuhu Jadi dia menyukai pakaian yang bagus Sobuhusnan ya Wanaluwasanata Kemudian Sandalannya juga bagus ya Semuanya Allah itu Indah Kehindahan Al-kibaru Baturul haki Jadi Kesompongan itu merupakan Daripada Semuanya luma indah dan keindahan Tak kabur adalah menolak kebenaran Baturul haki Jadi tak kabur itu Menolak kepada kebenaran Wagom tun nasi Wagom tun nasi itu Artinya Merendahkan manusia Nah itu merendahkan manusia Itu termasuk Sombong Jadi makanya tidak boleh Merendahkan orang Termasuk orang yang Sombong Apa sih yang harus disombongkan di alam dunia ini Tidak ada yang harus disombongkan Tuh kan parkir saja Memiliki Mobil banyak Memiliki motor banyak Di parkiran Beberapa Merak ada Beberapa juga ada di parkiran Tapi apakah tukang parkir Sombong Tidak Ya malah Biasa saja Karena apa Dia yakin Karena dia yakin Bahwa Apa yang Ya Miliki itu Yang bukan miliki Apa yang itu Merupakan titipan Titipan dari beberapa orang Akhirnya Dia harus Kembalikan Tujuan kita adalah Kita akan kembali kepada Allah Kita sudah meninggalkan alam dunia ini Ya tidak ada yang dibawa Apa yang harus dibawa Tidak ada Duit Harta Tidak Tidak dibawa Kecuali kalau memang Kita di alam dunia Harta kita Disa lakukan untuk Orang banyak Insya Allah Terutama kepada anak Yatim Yuk kita santuni anak Yatim Insya Allah Santunan kita akan dibawa Nanti ke akhirat Lupa pahala Bahkan alam kubur kita Juga akan terang Mungkin insya Allah Mudah-mudahan kita Diterangkan alam kuburnya Dimasukkan jangnah Allah Amin Amin Maka daripada itu Kepada teman-teman Saudara-saudara Jangan sampai kita Menghina Orang lain Atau lagi dihina Janganlah kalian Menghina seseorang Karena setiap orang itu Memiliki kelebihan Kelebihan masing-masing Jadi saya memiliki kelebihan Waduh-waduh-dulur Istri saya juga memiliki kelebihan Semua memiliki kelebihan Jangan sampai Menghina orang lain Dan bagaimana Menyikapnya tadi Yaitu kita harus sabar Selain daripada sabar Juga kita Harus Kalau memang keterlaluan Kita sikapi dengan Lebih baik kepadanya Jadi Kalau dia Menghina terus Kita Memberikan sesuatu Yang berharga Suatu saat Jika kalau kita Berbaik-berbaik Kepada yang sombong itu Insya Allah Dia akan leluh hatinya Atau Cara lebih baik Kita menghindari Jangan sampai kita Ketemu dia Untuk beberapa saat Apakah dia ada perubahan Sekali tidak ada perubahan Ya Dua kali Tiga kali mungkin Kalau udah keempat kali Ya tinggalkan saja Karena masih banyak Teman-teman kita Yang lebih baik Daripada Jadi kita harus Pilih juga Teman-teman yang Seperti apa Mudah-mudahan Tau usia singkat ini Ada manfaatnya Dan mohon maaf Saya pribadi Dan kita juga Banyak kesalahan Kekurangan Dari omongan Saya bukan berarti Sudah pinter Bukan berarti sudah Bisa apapun Tidak Tapi kita Tetap Belajar Untuk selalu belajarnya Dan kita juga Belajar untuk mengamalkan Setelah berbicaraan Untuk kita akan mengamalkannya Mungkin demikian saja ya Iya Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ilaha Anta Astagfirullahaladu Buah tomat Tamat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih